Viral seorang pria jadi korban penipuan saat membeli handphone di toko online. Bukannya mendapatkan handphone, pria tersebut malah menerima sebungkus biskuit dalam paketnya. Dalam keterangan yang disebutkan dalam unggahan video info underscore jabodetabek, pria tersebut ditipu oleh penjualnya. Dalam video yang beredar, tampak pria itu membuka paket yang baru saja diterimanya dari kurir. Pria itu membuka paket tersebut disaksikan oleh kurir. Tampak paket yang diterima itu masih utuh dibungkus kardus dengan dibalut lakban berwarna coklat. Namun saat dibuka, pria itu malah menerima satu bungkus biskuit di dalam paket tersebut. Isinya roma kelapa. Kenapa yang penjual marketplace ini? Teman-teman untuk hati-hati dengan pembelian di marketplace Facebook supaya transfernya ke marketplace yang benar-benar aman, ucap pria itu. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan, saat paket sudah diterima, pengirim dan penjual handphone tersebut sudah tak bisa lagi dihubungi. Ketika korban coba hubungi kembali penjual HP tersebut. Nomor wapelaku langsung hilang, tak bisa dihubungi. Harap hati-hati yang suka beli barang online apalagi yang sifatnya transaksi putus seperti jual-beli online di Facebook, lanjut keterangan itu. Unggahan video soal keluhan pria ditipu penjual HP di marketplace itu kini viral di media sosial. Video itu sontak ramai dikomentari oleh warganet. Bahkan tak sedikit dari mereka yang pernah mengalami kejadian yang sama.